selamat menikmati untuk bernafas di dalam lubang hidung terdapat bulu halus yang berfungsi untuk menyaring darah kotoran, bakteri, serta debu yang masuk fungsi dari laring untuk menjaga benda asing masuk, membantu dalam proses menelan dan mengatur suara yang ketiga, trachea berfungsi untuk menyalurkan udara ke bronkus yang diteruskan ke perparu yang keempat, bronkus kanan dan bronkus kiri dimana berfungsi ganda yang memastikan kualitas udara yang masuk, serta memastikan penyakit membawa bakteri masuk yang kelima, bronchiolus adalah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk mengontrol kebutuhan udara yang masuk dan keluar yang keenam, perparu terdapat di belakang jantung ayam yang dilindungi oleh tulang fungsi dari perparu yaitu tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida jantung udara berfungsi mempertahankan poluma udara dan menggerakkan melalui baru-baru yang kedua sistem perderaan darah atau sirkulasi yaitu pembagiannya satu jantung berfungsi untuk menidarkan darah ke seluruh tubuh yang kedua hati hati kiri dan hati kanan berfungsi untuk mengganti sel darah merah atau etrosit yang sudah mati atau tua yang ketiga cairan empadu yang diterletak di bawah hati yaitu fungsinya untuk memberikan warna pada beses dan keempat ini berfungsi sebagai penyaringan darah menuju uru dan yang ketiga yaitu sistem pencernaan pembagiannya yaitu mulut di dalam mulut ditemukan adanya lidah yang berfungsi memudahkan penelana makanan ke dalam sistem pencernaan selanjutnya yaitu esopagus 6. pada esopagus atau kerongkongan merupakan saluran yang terbentuk memanjang seperti pipa esopagus berfungsi meneruskan makanan menuju tembolok tembolok merupakan penyimpanan makanan sementara sebelum menuju profentikulus profentikulus merupakan lambung sejati pada ayam di dalam profentikulus terjadi pencernaan secara sistematis yang melibatkan sekresi asam florida HCL enzim lepsin dan cairan getah untuk mencerna protein yang selanjutnya ventikulus berfungsi untuk membantu batuan-batuan yang dicerna secara mekanik yang selanjutnya yaitu usus kecil terbagi atas tiga yaitu diodenum fungsi utama diodenum adalah tempat pencernaan makanan dan penyerapan zat gisi enzim lipase amilase dan tripi yang selanjutnya pembagiannya yaitu jejenum mempunyai fungsi untuk meneruskan sisa penyerapan yang terjadi di deodenum yang terakhir ileum fungsi ileum tidak berbeda jauh dengan jejenum yang melanjutkan proses penyerapan nutrisi ke dalam aliran darah selanjutnya yaitu usus besar merupakan seluran sama seperti usus halus akan tetapi memiliki ukuran yang lebih besar usus besar berfungsi sebagai tempat penyerapan air dengan tujuan meningkatkan kadar air di dalam sel tubuh dan menjaga keseimbangan air yang selanjutnya yaitu pankreas pankreas terletak diantara lingkaran jaringan pada usus halus pankreas berfungsi dalam proses penyernaan kimiawi yang dibantu oleh enzim untuk menguraikan sisa makanan yang selanjutnya yaitu usus buntuk berfungsi sebagai tempat membutuhkan sisa makanan sebelum keluar menuju keloaka nah pada bagian selanjutnya keloaka berfungsi sebagai tempat pengeluaran urin pengeluaran dan sebagai selanjutnya dan yang keempat sistem reproduksi ayam betina padahal pembagiannya yaitu diantaranya 1 ovarium merupakan organ reproduksi yang berfungsi sebagai penghasil polifen ovarium juga merupakan tempat sintesis hormon steroid seksual gemetosis dan perkembangan serta pemasukan kuning telur ovidul merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan pagina dan berakhir di keloaka fungsi ovidul sebagai saluran spermatozoa menuju ke ovum dan fertilisasi infindibubum yang berfungsi sebagai tempat ovulasi fertilisasi dan pemasukan ovum magnum berfungsi untuk proses perkembangan telur serta tempat disekretikan albumin telur serta menghasilkan albumin sehingga memiliki dinding tebal dan berlipat dan selanjutnya istimus berfungsi sebagai tempat terpegangi membransel atau selaput kar gerabang telur dan selanjutnya utahirus berfungsi sebagai tempat perkembangan telur yang paling lama sekitar 18-20 jam pagina merupakan opiduk yang paling belakang pagina diakhir dengan adanya bentukan bentukan kolaka sebagai bagian akhir dari saluran reproduksi ada pun yang kelima yaitu sistem reproduksi ayam jantan dimana pembagiannya yaitu terdiri dari bestis bestis berjumlah sepasang terletak pada bagian atas di abdominal ke arah punggung pada bagian anterior akhir dari ginjal yang berwarna kuning terang fungsi dari bestis yang menghasilkan hormon kelamin jantan yang disebut dengan androgen dengan sel jamet jantan yang disebut sperma yang pembagian selanjutnya yaitu epididemis epididemis berjumlah sepasang yang terletak pada bagian sebelah dorsal testis epididemis berfungsi sebagai jalannya cairan sperma masuk ke kaudal menuju kaudal epididemis dektus deference saluran deference berfungsi sebagai tempat pemasakan air dan penyimpanan sperma sebelum disalurkan ke populasi yang selanjutnya organ populasi atau penis berfungsi sebagai alat untuk mengeluarkan sperma sekian penjelasan saya tentang merkologi ternak ayam lebih kurangnya mohon di maafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh